Intro Halo guys, baik-baik lagi dengan catatan teknologi, saya Thomas disini Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom room Pixel Xperiaan Plus 13 di Redmi 5 Plus atau Vincent Ini yang patch May 2023 ya Saya sudah masukkan notik ini awal Kita dari Spark OS Sekarang kita input aja ke recovery Restart Ke recovery Setelah pasal recovery Sekarang kita ke menu wipe Kita tambahkan dalpit, check chart, system, pandor, data, internal storage Oh iya, kalau data kamu di internal storage, jangan dicentang Disini saya mau print press, saya hapus semuanya Ayo saya centang aja Kita swipe Selanjutnya kita back Kemudian ke menu file Kita ps2.tg Cari custom room nya disini Ini dia Langsung kita eksekusi aja Oke, sudah selesai Sekarang kita bisa reboot aja Oke, sudah berhasil Memakan waktu 2 menit 10 detik untuk bootingnya Sekarang saya akan melakukan pengaturan awal dulu Kita skip langsung ke home Oh iya, ini EPRP nya aktif ya Dia bakal minta pola Yang sebelumnya kamu masukkan di custom room sebelumnya Ini adalah tampilan awalnya Dan ini aplikasi yang tersedia Disini tidak ada pemutar musik dan perekam suara Sekarang kita ke kameranya Kita lihat Ini kamera apa Ini Grafene OS Versi 62 ya Kita lihat fitur kameranya Sini ada VR scan Kamera Baru video Kita ke kameranya Kita lihat settingan lanjutannya Oke, ini settingan lanjutannya kayak gini Kita coba ambil aja kameranya Tuh, hasil fotonya Dan ini dia hasilnya Agak buram gitu ya Kemudian video Kita lihat settingan lanjutannya Disini bisa WAD ya 2160B Oke, kita coba aja Sekarang kita coba mikrofonnya Walaupun ini mikrofon saya agak bermasalah Bunyinya ada nip Kayak gitu Tapi masih bisa ngerekam Oke, kita lihat hasilnya Kita kuatkan dulu suaranya Bisa ya Internal storage-nya sendiri sudah terpakai 16GB Sistemnya memakan 15GB Detail yang lain kayak gini Dan apabila kita lihat dari sini Yang bisa di situ 48GB Oh ya, DP saya ada di repartition Seharusnya itu 52GB Karena 4GB udah termakan sistem Untuk RAM-nya sudah terpakai 2,1GB Dan bebasnya itu 1,6GB Entara untuk LAN-nya yang berjalan seperti ini Oke, disini kosongnya 1,5GB Data aplikasi yang berjalan kayak gini Selanjutnya kita ke quick setting Kemudian kita lihat 2gel yang tersedia Kita akan coba beberapa 2gel Pertama hotspot Oke, mati ya Nggak bisa WIP sambil hotspot ya Kita matikan hotspot-nya lagi Sudah pun nggak WIP-nya Oke, aman ya Sudah WIP-nya Spring sepat Ini nggak bisa di apa-apa Kita lihat belopsinya Oh, ternyata belum dihidupi aja Untuk pilihannya cuma jam sama foto aja Kita lihat paling jauhnya Kayak gini hasilnya Emang gelap Kita matikan Oke, ini udah mati Dia bawahnya aja yang terang Atasnya nggak ikut Peminta ikut di QR Kita aktifkan Oke, ini bisa ya Perekam layar Kita lihat settingannya aja Untuk rekaman audionya Bisa audio perangkat Bisa mikrofon Bisa audio perangkat dan mikrofon Settingan yang lain kayak gini Seperti biasa ya Di Pixel itu sama sekali Tidak ada tempat settingan khusus Atau pengaturan tambahan gitu Jadi Biasa dimasukkan di dalam sini Satu-satu gitu Kita lihat aja Pertama jaringan dan internet Ini cuma tambah paket seluler ini Tapi masih dimasukin kartu Saya nggak bisa masukin kartu Soalnya di HP ini Nah ya Tau lah Baterainya agak ngangkat ya Pengaturan itu Terhubung Kemudian aplikasi Nggak ditambah juga Kemudian notifikasi Oke Selanjutnya ada baterai Kemudian penyimpanan Tadi udah penyimpanan Suara dan getar Kemudian tampilan Kemudian tampilan 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 cepat tadi ya Kita matikan dulu Ini ada warna Tampilan Petuk untuk membangunkan ada ya Petuk untuk tidur juga ada Petuk dua kali ya Di layar Untuk tidur Oke Jadi tampilannya baru wallpaper trend gaya gini aja ya gara yang ditambah kemana nanti kita lihat ya privasi juga selamatan kadang daturan masih biasa aja yang dilanapun juga nggak usah kita ke sistem aja langsung di sini ada gesture kemudian ada tombol kemudian ada bila status ini monitor lalu lintas jaringan kita aktifkan dulu nih konsistem yang bisa dimunculkan di atas ini ya kemudian ini gaya status barbate ini masih jaringan gitu juga ya belum ada ditambah bisa pilih ikon aja oke cuman itu ya ini adalah hasil antutu yang pertama yaitu 116.284 motor suhunya itu salah ya karena baterainya udah diganti jadi nggak ada sensor suhunya lagi ini adalah hasil antutu yang kedua yaitu 117.538 ini adalah hasil trollingnya selama 30 menit maksimalnya itu 82-172 dan minimalnya itu 54 cpunya di underclub ya kalau keadaan panas jadi 1,95 GHz dan bisa dilihat di sini ya nih mulai trolling dia di menit 7 trolling kuning baru di menit 16-17 gitu deh nih trolling merah parah kali baru habis itu trolling trolling kecil kuning di sini sampai dia di menit 28 baru dia normal lagi sekarang kita akan mengucitirkan baterainya saya akan maintain game The Warrior selama 15 menit untuk stingan kayak gini ya ini kali dua baru auto-prime skipnya saya aktifkan yang lainnya kayak dia full aja kayak biasa I mean we're acting like money guys keep talking in order to watch the bo Chi nah ga yard you fuck up Oh enoga con ya 'd it grounding So ya Terima kasih sudah menonton! 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 Oke bisa, sekarang kita tes septi-nate nya Oke aman ya, integrasi dasar sama cds nya aman Sekarang kita coba buka opto mobile Oke aman, gak terlendek sih root, bisa dimulai sekarang Launcernya pakai launcher pixel atau pixel launcher ya, kalau bahasa inggrisnya Ini versi 13, dan paketnya itu dari nexus launcher Nah, launchernya sendiri seperti ini, ada titik notifikasi Manus kilas Kemudian tambahkan ekon aplikasi klien utama Diesel untuk mengakses aplikasi google, saranan ringkasan, saran Kemudian terus sering posel anda Ijinkan layar utama diputar, baru ada developer option ya juga disini Ini settingan developernya Ini lumayan banyak ya, sampai bawah Ini dia mungkin bisa kamu lihat sendiri lah ya Ini pengaturannya, pinjak balisolnya Kemanaannya udah ada pesan lock dan pencet print Kaliannya pakai 4.9 end of life AOSPA pincer inline yang dibuat itu tanggal 13 Mei 2023 Untuk kecepatan chargernya kayak gini, dayanya bisa sampai 11W Sementara arus yang masuk itu 2500 Jadi itulah tadi ya, custom rom pixel experience plus 13 di Redmi 5 Plus atau Vincent Patch keamanan 5 Mei 2023 Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye Sub indo by broth3rmax